Pemirsa satu keluarga di Ketapang, Kalimantan Barat mencuri korban jatuhnya pesawat Sriwijaya R dengan nomor penerbangan SJ-182. Sementara itu, mantan ketua pengurus besar himpunan mahasiswa Islam Mulyadi Tamsir beserta istri juga turut menjadi korban dalam penerbangan Jakarta menuju Pontianak itu. Beben Sofyan dan Razana, warga Jalan Uripsumuharjo, Kelurahan Kantor, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat adalah pasangan suami istri dan berada dalam manifest pesawat Sriwijaya Air SJ-182 tujuan Jakarta Pontianak yang jatuh pada Sabtu lalu. Razana merupakan ASN di Dinas Perubahan Rakyat dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ketapang. Bersama suaminya, Razana pergi ke Bandung untuk keperluan kemoterapi. Sebelum lepas landas, keduanya sempat mengirimkan suah foto lewat pesan singkat. Kami melalui informasi dari anak beliau mengirimkan foto pada saat sebelum take off. Jadi sebelum take off itu, beliau berdua, Pak Beben dengan Ibu Rajanah sempat selfie, kemudian sempat mengirimkan pihak WA foto beliau berdua. Setelah itu kami berharap pada pihak maskapai, tentunya dapat semaksimal mungkinlah untuk dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Kami berharap, keluarga kami berharap untuk paling tidak kami dapat, semua juga berharap dapat menemukan keluarga kami. Satu keluarga di Sumatera Selatan menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air PKCLC Rute Jakarta Pontianak. Satu keluarga ini terdiri dari pasangan suami istri, anak, dan ibu mertua serta keponakan. Di kedemaan korban yang terletak di Dusun 4 RTN 07, Desa Sungai Pinang 2 Kabupaten Oganilir Sumatera Selatan ini, anak saudara dan tetangga terus berdatangan menunggu kabar kondisi kerabat mereka. Indah Halima Putri, bersama suami, anak, mertua, serta keponakan yang rencananya akan ke Ketapang. Keluarga kini hanya bisa berharap agar korban bisa segera ditemukan. Mantan Ketua Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, Mulyadi Tamsir, bersama istri, Makrufato Lieti Sriyaningsih, menjadi dua di antara korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182. Selain Mulyadi dan istri dalam penerbangan Sabtu kemarin diketahui ibu mertua dan adik ipar juga ikut bersama mereka. Di mata sahabat, Mulyadi dikenal sebagai sosok yang sangat religius dan penyabar. Orangnya sabar, kalor, rasional, dan beliau adalah orang yang tidak sabar untuk memberi nasehat. Karena beliau punya banyak wacana-wacana, beliau pun juga banyak pemikiran yang sering di-share kepada kami dan itu sangat positif. Para kerabat berharap mereka bisa segera mengetahui kondisi keluarga Mulyadi secepatnya. Tim Liputan, CNN Indonesia